Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesuari News Edisi selasa 5 Oktober 2021 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya 21 anak terdata alam stanting di Pulau Lemon Peduli korban kebakaran Borobudur, DWP Provinsi Papua Barat Bagikan 300 paket makan untuk bayi dan balita Dua provas tersebut akan kami rangkai berita utama kami hari ini mengenai Presiden Joko Widodo bantau langsung vaksin masal secara tertual Kondama target 200 orang per hari Bersama Salim dan Soe, segera kita woleh kasuan news lengkap Tadak muka virtual PMK Telepondama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo PMK Pondama laporkan target vaksin sebanyak 200 orang per hari ini Forum Pimpinan Daerah Forkopimda PMK Pondama saat bertatap muka melalui video conference dengan Presiden Joko Widodo Jurubicara COVID-19 Pondama dokter Yoce Kurniawan Menyampaikan dari 200 yang ditargetkan vaksin baru 133 orang yang melakukan vaksinasi Vaksin ditarget sebanyak 200 orang Melalui video conference itu Presiden Joko Widodo langsung mengecek ketersediaan vaksin Dan berpesan agar vaksin harus dihabiskan untuk rakyat Usai melakukan video conference bersama Presiden Wakil Bupati Wondama Andreska Yukatuy menegaskan Seluruh SN wajib menjadi contoh yang baik dengan cara melakukan vaksinasi Bukan malah sebaliknya Wakil Bupati meminta masyarakat Wondama tidak termakan informasi hoaksi yang disebabkan oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab terhadap vaksinasi Sebab ditegaskan Wakil Bupati vaksin akan membuat masyarakat terhindar dari COVID-19 Hidup sehat, Wakil Bupati meminta masyarakat harus dengar dan patuhi apa yang disampaikan dan dilakukan pemerintah Dan himbawan yang disampaikan Polri dan TNI Wakil Bupati juga mengungkapkan terima kasih kepada tenaga medis yang selalu antusias melakukan vaksinasi kepada masyarakat Bapak itu sekali lagi saya hormati Pertama, orang-orang masyarakat yang saya tunai Vaksinasi itu penting bagi kita Penting untuk meningkatkan daya tubuh kita Kekebalan tubuh kita Agar kita kuat dalam menghadapi serangan virus corona Bukan saja corona, tapi virus-virus lain pun Saat ini di kamar peranggaan kami Sasarannya 200, Om Cilain 200, kan? Sasarannya 200 Saat ini baru mencapai 90 Karena saat ini juga kami sementara merayakan Memerikati banjir bandang 4 Oktober 2010 Jadi beberapa warga masih berada di gereja Tapi kita akan tunggu Semoga harga-harga bisa mencapai Terima kasih Vaksinasi masal berlangsung di Taman Kota Masa Soyato Paiwasyor Selain melakukan vaksinasi masal Pemda Wondama juga gelar doa bersama Kenang peristiwa banjir bandang 11 tahun yang silam Dari Kabupaten Tolokwondama Sofirum Kore mengabarkan Taman Kota Masa Soekan Taman Kota Masa Soekan Taman Kota Masa Soekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih